selamat menikmati tempat yang lebih gede biar lebih lengkap gitu, jadi ikutin gue belanja yo, gue udah di luar sekarang, udah di luar kamar udah di luar apartemen, ini apartemen gue outfitnya sekarang pake baju kemeja terus kaos biasa, terus pake celana sama sepatu dan pake tas, kenapa pake tas? ini tasnya kosong ya, gak ada isinya bukunya udah dikulainya semua karena disini tuh bayar kalo mau plastik tuh, jadi kayak lebih efektif aja kalo pake tas pertama bisa bawa banyak, kedua ya lebih hemat uang oke ini sekarang gue mau ke halte disana buat, ya nunggu bis udah dah, dulu sekarang gue udah ada di halte ya gini lah halte nya ini nah, halte nya kayak gitu ini gue sekarang lagi nunggu bis dan bisnya dateng dari arah sana terus nanti kesana nanti kita lewatin kayak beledie terus burger king juga ada disini nanti gue tunjukin dan sekarang gue bakalan nunggu bis dulu, oke? nanti gue kabarin lagi pas gue udah turun di tempatnya disitu ada nenek-nenek sama cucunya kayak ya itu kayaknya habis belanja bawa pasar buka gak ya? gak tau deh pokoknya itu kayaknya bawa plastik belanjaan terus ini Sultan Market nah yang kemarin di vlog gue itu kan gue jelasin Sultan ini buat belanja kebutuhan emang belanja kebutuhan tapi kayak modelnya kayak Indomaret Alfamart gitu jadi sedengan gitu gak gede-gede amat nah bisnya itu dateng dari arah sana terus jalan ke sana ya gitu deh nanti sampenya ke sana belakang gitu dan ini itu adalah BIM yang gue omongin ini juga tempat buat belanja kebutuhan gitu sama aja kayak Sultan Market itu bro bisnya udah dateng gue masuk dulu ya dadah gue ada di bis posisi di dalam bis dan bagian kepo nih gue tunjukin di dalam bis itu kayak apa sih ini adalah suasana ini dalam bis ini satu ini jadi ada yang dua-dua ada yang satu-dua aduh geter-geter nah terus kalau lo mau berantul bisa mencet tombol yang lain gitu kalau di pencet yang merah-merah itu nyala itu sebenarnya duracak atau berhenti di Turki ada Burger King juga BK Burger King cuman bedanya gak ada ayam stok kalau Burger King di Indonesia tuh ada ayam kalau di sini gak ada jadi cuma Burger es krim ketanggoreng dan roti-rotian gitu gue udah sampai di tempatnya itu nih MM Migros ini adalah tempat kayak buat belanja bahan kepokok kayak lo kayak apa sih daging-daging terus gantinya kayak minimal gitu cuman ada fakta dibalik namanya ini jadi semakin banyak M-nya tuh semakin gede tokonya jadi ada yang M-nya sampai 4 MM Migros gitu ini kan cuma dua jadi sedeng gitu cuman kalau M-nya tuh banyak berarti itu adalah udah gede lamanya Migros-nya jadi gitu aja ini adalah tempat yang menurut gue unik dari segi pemasaran semakin banyak M-nya berarti semakin gede gitu ini kan M-nya cuma dua berarti ya sedeng nah ini kita harus turun dulu karena tempatnya underground di bawah nih TV tempat Migros di Gutahia MM Migros nah jadi dijual tipi permen terus coklat-coklat air minum semuanya segalanya dijual disini bro keren terima kasih selamat menikmati 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 kita beli parfum bir wangi satu lagi selamat menikmati selamat menikmati cabai cabai merah selamat menikmati selamat menikmati telur telur murah banget selamat menikmati 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 oke waktunya kita bayar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati so natin selamat menikmati Sekarang kita balik dulu ya Ini gue posisi lagi istirahat, menikmati sore, duduk di pinggir jalan Tapi ada kursi ya, kayak kursi pinggir jalan gitu Dan enak-anak banget sih Terima kasih telah menonton Ini gue jalan kaki dulu ke durak, ke haltanya lagi Soalnya halte yang deket tadi tuh lagi ada perbaikan Jadinya ya gue jalan dulu ke halte yang terdekat lagi Cuman jaraknya lebih jauh Biar bisa lalu gitu Yaudah gitu aja Buat hari ini, makasih udah ikut belanja bareng gue Assalamualaikum Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih.